Karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Makassar berhasil menggagalkan penyelundupan 1,5 kg kuda laut kering melalui kargo bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kuda laut kering ini dibungkus dalam kardus makanan dan akan dikirim ke Jakarta melalui jasa pengiriman ekspedisi. Kuda laut kering atau Hippocampus SP sebanyak 1,5 kg yang dikemas dalam kardus ini menurut rencana akan dikirim ke Jakarta dan Surabaya namun tidak memiliki dokumen lengkap. Diperkirakan 1 kg kuda laut kering ini senilai 40 juta rupiah. Penyelundupan komoditi kuda laut kering ini melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan juga Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan Undang-Undang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Penumpang keberangkatan dan penumpang masuk yang tadi yang saya sampaikan itu dari Malaysia. Untuk tahun 2017 untuk pemasukan sampai kondisi September ini satu kali, yang lainnya antar area dan ada ekspornya.